Intro Buat para ladies, salon merupakan tempat wajib untuk dikunjungi. Kalau gak percaya, coba aja kamu perhatikan kalau perempuan lagi stres. Biasanya, salah satu pelariannya pasti ke salon. Yang dirawat gak cuma rambut, tapi dari muka sampai ke kuku. Makanya, ada servis perawatan dan menghias kuku atau disebut nail art. Banyak yang bilang kalau seni menghias tangan ini terinspirasi dari budaya henna yang dilakukan perempuan India sejak tahun 5000 sebelum masehi. Nah, pertanyaannya guys, kenapa tiba-tiba kita bahas kuku? Jawabannya, karena kuku itu bagian dari tulang walaupun bahan pembentuknya bukan protein. Seperti halnya tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Selain melindungi ujung jari, kuku juga bisa berfungsi sebagai alarm atau petunjuk tingkat kesehatan tubuh manusia. Misalnya, warna kebiruan pada pangkal kuku menandakan kurang beresnya sirkulasi darah dan gejala penyakit jantung. Kalau separuh bagian kuku berwarna merah muda atau coklat, sementara kulit ari berwarna putih, itu merupakan gejala penyakit gagal ginjal. Jika pertumbuhan kuku tampak lambat, tebal dan mengeras, serta timbul warna kuning, menandakan gangguan getah bening atau penyakit pencernaan. Itu baru sebagian ya guys, banyak lagi indikasi warna dan bentuk pada kuku yang menandakan timbulnya suatu penyakit. Fakta lain soal kuku adalah, pertumbuhan kuku pada tangan lebih cepat dibanding pertumbuhan kuku pada jari kaki. Karena letak tangan yang lebih dekat dengan jantung, maka sirkulasi aliran darah pada tangan jauh lebih cepat dari kaki. Pertumbuhan rata-rata kuku pada tangan adalah 0,1 mm setiap harinya. Lebih cepat 2 kali dibanding kuku pada jari kaki. Selain kadar nutrisi pada seseorang, kecepatan pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh musim di suatu wilayah. Beberapa penelitian menunjukkan, kuku tumbuh lebih cepat di musim panas daripada di musim dingin. Namun, pertumbuhan kuku akan melambat hingga 30% seiring bertambahnya usia. Para ilmuwan juga membantah kalau ada yang menyebutkan bahwa rambut dan kuku orang yang sudah wafat akan terus tumbuh. Karena kenyataannya, saat seseorang dinyatakan meninggal, maka jantung akan berhenti memompok oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen sangat penting dalam memproduksi glukosa yang dibakar oleh tubuh untuk memacu pertumbuhan rambut dan kuku. Dengan tidak adanya asupan energi setelah manusia wafat, maka tidak mungkin rambut dan kuku akan terus tumbuh. So, yang paling penting, kamu nggak cuma harus merawat kuku ya guys, tapi kesehatan badan kamu secara umum juga wajib dijaga. Tapi jangan sekali-sekali ngelarang pasangan atau temen wanita kamu untuk perawatan ke salon. Itu sama aja, kamu melanggar hak asasi perempuan. Duh, bisa panjang nanti urusannya. Alternatifnya, kamu bisa kasih rekomendasi salon yang menyediakan one-stop service biar nggak terlalu bete nungguin berjam-jam. Salah satunya di Bogor ini guys, tepatnya di Jalan Sancang. Di sini juga terdapat kafe yang suasananya cozy banget. Nggak cuma makanan berat, di sini juga menyediakan berbagai camilan yang pastinya enak-enak. Paling enggak, kamu nggak akan mati gaya seandainya nungguin pasangan atau teman perempuan kamu yang lagi treatment di salon. Eh, ini kan pasti banyak. Aku mau ngabisin semua. Belumlah kelihatan, kita pamitkan dulu kali ya. Oh boleh. Maaf ya, kita mau ngabisin semuanya dulu. Tapi terima kasih lah buat yang udah nonton kita dari tadi. Jangan lupa untuk tonton setahun ngevinya. Siapa sendiri? Sampai Arimat, jam setengah dua siang, Suman utah setuju. Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Ilmu, ya kak. Udah ya, mohon maaf. Yang lagi ngiler di rumah, pengen ngisipin juga tisahnya, beli makannya terus kan. Enak banget ya. Enak banget ya. Enak banget ya.